Saya ingin membuatkan sebuah permainan, mau tidak? Dalam hitung 3, tolong tundukkan kepala Anda, saya minta itu saja. Dan tidak ada yang berbicara lagi. Sebentar saja, senyum. Satu, dua, tiga, tundukkan kepala Anda. Berhenti Anda ngobrol, berhenti Anda ngomong dengan orang di sebelah Anda. Sedengah saja, sebentar saja. Hari ini saya ingin Anda menghadirkan wajah perempuan mulia bernama Muda, bernama Ibu, bernama Mama, ke tempat ini sekarang. Wajah yang mungkin pagi tadi Anda tidak sempat mencium tangan ya. Wajah yang pagi tadi, mungkin Anda sempat membentang ya. Wajah yang pagi, yang malam tadi, tanpa Anda sadari, mengambil selimut yang jatuh ke lantai kemudian, dilimutkan Anda kembali, dan membelai kepala Anda. Sembari berdoa kepada Tuhan ya Allah, tolong jaga anak saya ya Allah, sambil berderai umat Tadiah, dia selimutkan Anda, dia mulai wajah Anda tanpa Anda sadari. Hadirkan seorang perempuan mulia ini, yang sembilan bulan Anda berada dalam kandungannya, yang sembilan bulan Anda berhisap darahnya, yang sembilan bulan Anda buat dia sakit, berjalan sakit, duduk tidak enak, bahkan tidur pun tidak ada jaya. Ketika akan melahirkan Anda, beliau harus menaruh nyawa, cara hidup dan mati, darah, keringat, air mata, bercampur bagi satu mengeri gayaan Anda ke dunia. Ketika Anda lahir dengan selamat, satu persatu dari jemaah Anda dielus, dibelai ibu, dibelai mama, dibelai bunda, sembarik terus berdoa pada Tuhan ya Allah, panjangkan uraan Ahimba ya Allah. Ketika malam dibasang, ibu tidak tidur sepanjang malam, beliau tidak elah, andekatlah satu ekor nyawa pun menggigit tubuh Anda. Malamnya yang panjang berlalu, sering kita sering masanya, terus berdoa pada Tuhan untuk Anda. Terkadang lebih banyak hal-hal yang disebut dalam ruang, tidak dipanding dengan keselamatannya sendiri. Kadang dia sakit di pinggang, ngilu di bahu tidak dihiraukannya. Agar bisa melihat Anda tidur dengan jejak sepanjang malam. Ketika di pohujung malam Anda terbangun, Anda tahu siapa yang mengambil Anda. Anda tahu siapa yang menemang Anda sembari bacakan dasar warga kecuali ibu Anda. Salatullah, meskipun penat dibangun, meskipun badan teruyung-uyung, meskipun ngantuk begitu berat, tapi yang sama anak, dan itu adalah diri Anda, terus ditimbang sebab sampai Anda kembali tertidur dengan jejak, sampai kembali diambilkan seribu dianggai. Sidurlah, ketika pagi tiba, seorang bunda, seorang ibu bangga sekali mengingatkan Anda pada tetangga Anda. Bangga sekali, inilah anak saya. Inilah anak saya. Bangga sekali. Ketika dulu Anda sudah mulai makan nasi, Anda tahu siapa yang paling banyak menyuapi Anda. Anda tahu berapa butir, berapa ribu nasi yang sudah masuk ke mulut Anda. Dan Anda tahu, setiap suap nasi yang masuk ke mulut selalu ada doa. Ya Allah, sehatkan Anda Anda. Ya Allah, panjangkan umurnya. Anda bisa sehat hari ini, bisa sampai ke sekolah hari ini. Itu karena doa-doa yang dipanjarkan ibu Anda. bertahun-tahun yang lalu. Ketika Anda berjalan, mulai belajar berjalan. Selangkah dua langkah, di langkah keempat Anda terjatuh. Apa Anda tahu apa yang dilakukan ibu-ibu? Ibu istiris. Ibu berteriak. Anakku mahaukan ibu. Ibu berteriak. Hanya karena sedikit saja lalai melihat Anda. Dan hari ini sudah berapa lama kita lalai menjaga ibu kita. Sudah berapa lama perintahnya tidak kita lakukan. Sudah berapa banyak luka yang kita gulis di hatinya. Kemudian ketika masuk usia sekolah, mudah-mudahan Anda masih bisa belinya itu. Mudah-mudahan masih segar paling mengatakan Anda. Ketika dulu akan masuk SD, akan masuk sekolah, seorang pria bernama ayah, bernama bapak, bernama bapak, atau apapun panggilan kesayangan Anda pada pria hebat itu, harus banding tulang siang dan malam. Pergi pagi pulang malam, terkadang telah mencari nafkah buat Anda. Dia rela dihari ke orang, dihari ke orang. Terkadang agar Anda punya sepatu yang bagus seperti anak orang lain, punya seragam seperti anak orang lain, dia rela berhutang pada orang lain. Dia rela malu pada orang lain. Untuk apa? Agar anaknya, yang didoakan siang dan malam, bisa menjadi orang hidupnya, bisa menjadi sukses dalam hidupnya. dan hari ini sebeberapa kali Anda melawan pada pria hebat itu. Sebeberapa kali Anda tidak melaksanakan perintahnya. Sudah berapa kali. Setelah berlaku, berbanyak istri peranak semua itu. Kita banyak berusaha pada orang-orang hebat itu. Sebelum ada orang yang menancapkan bendera koding tepat di depan rumah Anda. Sebelum ada banyak orang berbondong-bondong berpakaian hitam-hidam menuju rumah Anda. Bisa jadi, peristiwa itu akan terjadi hari ini. Pulang ke sekolah, Jangan saksikan orang banyak di rumah Anda. Memayangkan rumah tepat Anda dibesarkan oleh orang Tuhan. Banyak orang yang datang ke sana. Tangka Anda. Kali ke rapat Anda. Dan bisa jadi, di tengah rumah itu Anda tidak lagi disambut oleh siapa. Yang pun nak. Nggak pulang nak. Tapi bisa jadi, siang ini Anda disambut di rumah oleh sesuatu yang sudah kaku dini. yang membisik. Dan tubuh itu adalah ibu Anda. Ibu yang Anda tidak sempat minta maaf. Ibu yang memang tak minta hargi. Yang tak buka tampil penutup hatiahnya. Dan guncang-guncangkan tubuhnya. Anda panggil ibu mama. Itu sudah ingin. Jangan kaku. Sebelum itu terjadi, maka siapapun hari ini ingin Allah muliakan hidupnya. Ingin Allah sukseskan dalam harinya. Tolong muliakanlah kedua-dua Anda. Tidak akan ada anak yang sukses dalam hidupnya tanpa hidup kedua-dua orang tua Anda. Maka kalau Anda ingin sukses berhasil di MTSL 5 Agam ini, ingin berhasil mencapai apa yang Anda mimpikan, maka tolong rupahlah hidup Anda hari ini. Dengan cara memuliakan kedua orang tua Anda, InsyaAllah Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.